Assalamualaikum teman-teman, kali ini kita akan room tour ya, semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk kalian dalam menata ruangan Jadi ini kita mulai dari teras dulu, gak ada yang istimewa ya, disini cuma ada 2 buah bangku dan 2 pot tanaman Disini juga ada rak sepatu yang digunakan untuk menyimpan sepatu yang paling sering digunakan Nah disini kita masuk ke ruang tamu, ini jangan salvok ya sama kursinya yang tercakar-cakar itu semua karena anabul Disini sebelah kanannya ada tempat payung Terus di depan tempat payung ada tanaman hidup, kaktus dan bunga kangkung Ini bunga alang-alang dibuat sama adikku, bunga kering gitu Ini bunga hidup juga ya teman-teman Di atas meja itu ada asbak dan bunga kertas Ini jendela, ada karpet kecil dan 3 buah bantal Habis itu kita masuk ke kamar aku Disini pada roomnya seperti kamar biasa ya teman-teman Ini ada tempat tidur, ada lemari Ini aku suka aja kasih tanaman hidup karena aku memang sangat suka banget tanaman hidup Ini ada televisi 14 inch Ada kipas angin juga, ada tempat sampah Ada timbangan Nah habis itu kita masuk ke ruang tengah Disini ada bunga dari alang-alang lagi Dan tempat handphone Ini handphone rumah Di dalam sini adalah tempat menaruh das terlengan panjang Sekarang lebih sering digunakan ya teman-teman karena sudah masuk mesin hujan Nah depan itu ada TV layar datar Ada tempat tisu Ada modem Ada kipas angin juga Nah ini tempat untuk naruh mukena Ini lemarinya untuk barang-barang ya teman-teman Terus ini ada jendela besar Karena kami memang pencinta ruangan yang terang Makanya jarang banget pakai gorden yang bisa menyebabkan gelap gitu teman-teman Nah ini ada rak buku Ada speaker di atasnya dan kembang kertas lagi Ini anabul aku pada tidur di dalam kamar utama Disini seperti pada dasarnya kamar ya teman-teman Ada lemari, ada tempat tidur Ini saja ada Ini tempat untuk baca Al-Quran Abis itu kita masuk ke kamar dua Nah disini Agak seperti biasa ya Nah ini alat make up adik aku Nah disini kita masuk ke ruang makan Disini agak lumayan rame ya teman-teman Ada kursi makan, ada lemari Ada kulkas Ini tempat air Ini kitchen sink Ini beberapa peralatan baking aku Ini kompor manualnya Yang disana itu lemari untuk menaruh barang-barang Ini ada dispenser Ada kulkas juga Ini ada kulkas ke ruang-barang Ini salah satu kamar mandi kami Disini WC nya duduk ya toiletnya itu duduk Nah ini tempat samsarung yang akan digunakan Kalau habis mandi di taruh kembali ke rumah Nah ini kuesa yang setunya lagi Itu WC jongkok Ini gudang kami Semua barang-barang yang sementara gak kepake tuh dimasukin ke gudang Tempat makannya mota juga ada disini Makannya setiap kali aku nutup tuh gak pernah rapat Karena mota selalu masuk ke dalam untuk makan Nah makannya aku aku tutup tuh kayak gini aja Nah disini tempat kami menyimpan motor Biasa cuman karena Di rumah gak ada yang bisa naik motor Untuk sementara motornya dipakai sama bibi dulu Nah ini rak sepatu Dan aku paling doyan banget dengan tanaman hidup Jadi hampir di setiap sudut rumah tuh pasti ada tanaman hidup Ini ada jendela juga Jendelanya ini langsung bersambungan dengan pintu samping Nah ini dia pintu sampingnya Itu pasirnya mota lagi dijemur Karena kami kalau sore juga duduk-duduk disini Tapi sekarang udah jarang sih setelah memiliki kesibukan masing-masing Nah ini dapur kami temen-temen Rak-rak, bumbu ya dan segala macam Sendok-sendokan Ini ada jendela lagi disini Seperti gue bilang tadi ya Kami tuh suka banget dengan ruangan yang terang Ini lemari, piring Di atasnya itu tempat aku nyimpan Nyimpan bahan kue aku temen-temen Ini bawahnya tempat untuk meniriskan piring dan gelas Ini kompor kami Ini video aku udah mau habis ya temen-temen Terima kasih sudah menontonnya sampai habis Thank you, thank you, thank you I love you And bye Bye